Intro Seorang pelaku KDRT di Kejamatan Songgon, Kabupaten Panyuangi diamankan polisi Rabu 20 Desember 2023 Peristiwa tersebut dimenarkan Kapolsek Songgon AKP Maskur Kapolsek Songgon mengatakan pelaku bernama Didit Haryanto, 48 tahun warga dusun bangun Rejo RT2 RW2 Desa Alas Malang, Singonjuru, Banyuangi Sementara korban bernama Rini Astuti, Indrawati, 49 tahun berelamat di dusun Ngadi Mulyo RT2 RW1 Desa Bulurejo Purwaharjo, Banyuangi Penganiayaan terjadi di Rumah Nur Imama dusun pelataran RT4 RW1 Desa Bayu, Songgon, Banyuangi AKP Maskur menjelaskan kronologi bermula sekitar pukul 10.00 WIB Devi Faradela atau saksi hendak mengambil rantang di rumah Nur Imama namun di rumah Nur Imama Devi hanya mendapati Rini Astuti dan Didit Haryanto Rini dan Devi pun mengambil rantang melalui pintu samping diikuti Didit Kemudian, Didit tiba-tiba gulung-gulung di lantai sambil berteriak tetapi Rini menghiraukan hal tersebut Setelah mengambil rantang di dapur, Devi melihat Didit lari ke arah Rini sambil memegang dua gagang cangkul yang diikat menjadi satu gagang cangkul itu diarahkan ke kepala Rini Mengetahui hal tersebut, Devi sekelah lari keluar rumah melalui pintu depan dan meminta tolong kepada warga Saat warga berdatangan, Didit sudah tidak berada di PKP Insiden tersebut pun dilaporkan korban kepada pihak berwajib Setelah dilakukan penyelidikan, Didit ditetapkan sebagai tersangka karena sudah memenuhi alat good fix Selanjutnya, Didit ditahan di rutan Mapolsek Songgol guna proses lebih lanjut Tim Liputan, Tanyuwangi Hits melaporkan Tim Liputan, Tanyuwangi Hits